Pasca gempadaan tsunami Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, petugas PLN mulai melakukan perbaikan jaringan listrik di sepanjang jalur Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Donggala. Perbaikan jalur ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Petugas dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN mulai melakukan perbaikan jaringan listrik di Donggala, Sulawesi Tengah. Beberapa tihang listrik yang roboh telah diganti oleh petugas di sepanjang jalur Donggala-Palu. Upaya perbaikan ini dilakukan secepatnya mengingat kota Donggala masih terputus jaringan listrik. Perbaikan jalur listrik ini akan berlangsung selama dua hari ke depan. Sementara untuk perbaikan tegangan listrik akan dipercepat agar jaringan listrik bisa segera difungsikan. Jadi kami mulai menahi yang tiang-tiang rubuh, jadi yang patah kita ganti. Berapa hari perencanaannya ini? Rencananya dua hari kita di sini. Dua hari. Kemudian Pak, ini jalur ke mana ini Pak aliran ini? Alurnya ke arah Donggala. Terkait dengan... Terima kasih telah menonton!